Terima kasih. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah faktor, faktor gaya. Ini pengantar untuk ke statika. Ini tidak lain, tidak bukan untuk pengantar ke statika. Statika ini ada nanti di semester 2. Oke ya, kita pembahasan faktor ini kita akan detailkan masalah menalisis gaya faktor. Gaya faktor, kemudian kita juga akan membahas masalah momen di sini nanti. Oke. Sedangkan gaya dalam tidak kita bahas di sini. Oke ya. Baik, mahasiswa sekalian untuk pengantar ini. Ini sebetulnya sudah kita bahas juga pada pembahasan yang dulu, masalah besaran. Namun di sini ada dua sebetulnya besaran itu. Yang pertama itu adalah besaran skalar, yang kedua itu adalah besaran vektor. Seperti pembahasan yang sebelumnya, ini semua besaran fisik pada mekanika teknik ini diukur dengan skalar atau vektor. Kemudian besaran skalar itu adalah suatu besaran atau nilai fisik yang mempunyai magnitude. Bisa positif atau negatif. Tapi magnitude-nya ini, nilai positif atau negatif ini hanya menunjukkan nilainya saja. Contohnya, ini adalah panjang. Nilai positif dan negatifnya ini terbefinisi ketika menunjukkan suatu nilainya saja. Tidak memberikan pengertian yang lain. Contohnya panjang ini, kalau kita tentukan panjang suatu batang adalah 50 cm, itu kan sudah terdefinisi. Begitu juga dengan masa, waktu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang ditanyakan? Tolong Didah ya untuk di-recap temannya tadi yang datang sebelum 8.30 ya. Sudah Pak, sudah di-screenshot. Oke ya. Artinya yang serius yang akan kuliah itu hanya sekitar 37 orang tadi ya? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak, Mangga? Silahkan dulu ada yang ditanyakan? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang kedua ya. Masalah besaran faktor ini. Ini adalah suatu nilai fisik yang tidak hanya mempunyai besar, ya. Tidak hanya mempunyai magnitudenya saja, tetapi ditentukan oleh arah. Misal. Di sini mahasiswa saya suruh memberikan gaya ya. Gaya ke suatu meja ya, yang ada di ruangan kita sebesar 5 Newton saja. Nah, ini akan ada pertanyaan enggak bagi Anda ini? Sudah cukup lengkap belum perintahnya itu? Belum. Kenapa belum? Karena kita tidak tahu dari arah sebelah mana kita memberikan gayanya. Oke ya, ke arah mana begitu ya? Nah, apakah didorong, ditarik, ke kanan, atau ke kiri? Kenapa Cica tadi menyatakannya belum itu? Kira-kira dari pengetahuan lanjutan, kira-kira. Karena besaran faktor selain punya besaran, juga punya arah. Oke, betul. Tapi kalau seandainya kita memberikan gaya ke kiri dan ke kanan, itu kan hasilnya kan pasti berbeda. Iya. Oke, ya dari situ ya. Begitu juga dengan besaran-besaran yang lain. Tadi saya baru menyebutkan di sini baru gaya ya. Nah, kalau kecepatan itu bagaimana? Kecepatan. Nanti kalau Anda di... Di masalah GLB dan GLBB ya. Nah, Anda akan mengenal ada dua istilah. Yang pertama itu kelajuan. Yang kedua itu adalah kecepatan. Kalau kelajuan apa? Kelajuan apa? Sedangkan kecepatan apa? Jarak tempuh setiap saat. Jarak tempuh setiap saat itu apa? Kelajuan. Kelajuan. Kalau kecepatan. Perubahan posisi setiap saat. Oke, ya. Nah, sekarang bedanya kelajuan apa namanya? Jarak tempuh dengan kelajuan perpindahan posisi itu apa berarti? Ini Iqbal Maulana ya? Oke, sebentar. Oke. Ini metode jajar genjang sebetulnya tadi ya. Nah, kita hubungkan faktor A dan faktor B ya. Nah, kemudian kita tiru faktor A dan faktor B di masing-masing faktor A dan faktor B itu sendiri. Nah, misalnya saya kan dapatkan ini tadi ya. Ini faktor A. ini faktor B. Nah, ini kita tiru di ujung faktor A itu adalah faktor B. Oke. Ya, arahnya sama. Kemudian pada faktor B kita tiru faktor A dengan arah yang sama. Nah, kita dapat perpotongan proyeksi dari faktor A dengan faktor B ya. Nah, bukan proyeksi ya. Nah, kemudian kita hubungkan dari pangkal faktor A dan faktor B itu ke ujung yang berpotongan. ke titik yang berpotongan. Artinya ini adalah faktor A ditambah faktor B. Oke. Ya, boleh kita namakan ini adalah R misalkan adalah ini. Oke. Paham sampai di sini? Paham? Mudah ya? Kania ini di mana, Kania? Pakai masker ya? Mohon maaf, Bapak. Ini saya sedang vaksinasi, Pak. Oh, sedang vaksin ya. Iya, Pak. Yang pertama soalnya belum vaksin. Oke, Maga. Silakan. Mohon maaf ya, Pak. Sebelumnya, Pak. Makanya di rumah ini kan nggak mungkin pakai masker sebetulnya ya. Oh, iya. Oke, silakan saja. Silakan saja. Maga, selama masih menyimpan. Oke, silakan ada yang lain yang ditanyakan? Silakan. Oke, sekarang kalau yang segitiga ya. Nah, intinya ujung faktor pertama ya, dilanjutkan dengan pangkal faktor yang kedua. misalnya tadi kita punya faktor A seperti ini, faktor B seperti ini ya. Nah, kemudian kita buatkan di sini tadi adalah faktor A. Ini resolusinya rendah banget ya. Kemudian kita buatkan faktor B ya, ujungnya. Oke, ini faktor A dan faktor B. Nah, kemudian dari pangkal yang pertama ke ujung faktor yang kedua. ini adalah resultantenya ya, penjumlahan faktornya. Nah, inilah faktor A ditambah faktor B. Mudah ya? Ini metode segitiga. Nah, jangan lupa semua kesamaan persamaan faktor pada matematika ini bisa dipakai pada operasional pada faktor. karena ini sama saja semuanya. Ya, mungkin mahasiswa kan masih memisahkan ya, apa namanya, pelajaran faktor ya, pada matematika dan pelajaran faktor pada fisika kan. Betul ya? Pemahamannya beda ya, mahasiswa waktu Anda SMA ya? Anda kan pasti dapat pelajaran faktor ya, Cica ya? Iya, Pak, betul. Nah, keba, saya ingin menggali dulu nih pengalamannya. Perbedaannya apa? waktu faktor pada matematika dengan faktor pada fisika. Sepengalaman saya ya, Pak, kalau faktor fisika itu hanya dibahasnya yang paralel sama triangle, tapi tidak terlalu dibahas mendalam mengenai operasi penjumlahan seperti itunya kalau faktor di matematika lebih digali lagi. Tapi, waktu itu sadar tidak? Itu sebetulnya sama. Sadar, sama. Sama ya, oke. Yang lain bagaimana? Paham tidak? Oke, misalkan begini ya, di dalam sistem koordinat kartesius aja, saya gambarkan untuk pengantar dulu ya, saya punya seperti ini, ini adalah Y, kemudian ini adalah X. saya punya titik A di sini, ini adalah titik, ini adalah X, Y. Kemudian saya punya B di sini, bukan faktor ya, ini penggambaran faktor, ini B ya, ini adalah, ini adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, nah, kapan dia disebut dengan faktor? Kan begitu, ya, ini baru titik nih, berarti kita harus ada titik acuan, kan gitu ya, titik acuan itu adalah 0,0, di sini kita tetapkan, seperti ini. Nah, kapan dia menjadi faktor? Ketika kita hubungkan titik pangkalnya, seperti ini. Ya, ini menjadi faktor A. Oke, dan berarti ini menjadi faktor B. Ya, paham sampai di situ ya? Nah, berarti kalau kita ingin mencari panjang faktor, berarti seperti ini kan? Nah, saya buatkan selanjutan. Nah, seperti ini, ya, kalau saya punya titik ini, ini artinya ini adalah delta, Y. Ini adalah delta X. Paham sampai di situ? Nah, berarti panjang faktor A di sini adalah akar dari, karena ini bentuknya kan segitiga nih, segitiga siku-siku nih. Ya, delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. ini adalah panjang faktor atau besaran faktor, Paham ya? Oke, kemudian, begitu juga dengan faktor B. Kan gitu ya? Nah, ini adalah delta Y, ini adalah delta X. Berarti panjang faktor B itu, nah, adalah akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Ini adalah panjang faktor atau besaran faktor. Kan begitu ya? Besarannya. Nah, kemudian saya ingin menghubungkan faktor A dengan faktor B ini, umpama. Jadi, kita punya seperti ini. Ini adalah titik A. Ini titik B. Oke, sorry. Ini titik ya. Ini titik B. Ini tadi titik A, ini titik B. Oke, ini adalah titik A dan titik B. Kemudian kita ingin mencari faktor AB, umpama. Ini. Ini adalah faktor AB. Bagaimana cara mencarinya? Dari asal titik A dan titik B ini. Kan gitu ya? Atau, kalau kita mencari operasional faktor A ditambah faktor B, tinggal kita hubungkan ini tadi kan? sama saja tuh. Ini adalah, misalkan ini adalah faktor R ini. Faktor R itu adalah faktor A ditambah faktor B. Nah, ini faktor ini tidak, apa namanya, tidak bertitik pangkal pada 0,0. Kalau faktor B ini. Ya, faktor AB ini. caranya bagaimana? Kalau tadi kita punya X dan Y. Kan gitu ya? X1 dan Y1. Kemudian ini adalah X2,Y2. Bagaimana nih caranya? Panjang faktor AB. Oke, kita tinggal buatkan ini saja tuh. Paham? Ini kan tadi segitiga lagi tuh ya. Artinya ini apa? Ini delta Y, ini delta X. Paham? Sampai di situ. Ya, ada pertanyaan tidak? Mangga, silahkan. Yang tidak paham, silahkan bertanya. Artinya, walaupun faktor ini tidak berpangkal di 0,0, kesamaannya sama saja dengan mencari segitiganya. Silahkan, ada yang bertanya? Mangga. Tidak ada? Pak Risha, mau bertanya? Paham tidak? Lumayan, Pak. Lumayan pahamnya atau lumayan tidak pahamnya? Setengah, setengah. Ya, silahkan bertanya kalau begitu. Bagian tidak pahamnya yang mana? Yang segitiga ini, Pak, yang delta Y sama delta X yang kuning, garis kuning. Oke. Kan disuruh bertanya, tidak bertanya. Kan gitu kan? Kalau tidak bertanya, nanti malu. Tidak paham. Oke, ketika pembelajaran, ya itu tidak apa-apa. Sebaiknya bertanya saja. Oke. Oke, saya hapus dulu ya. Oke. 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 Mungkin yang lain sebetulnya diwakilkan oleh Pak Risa saja sebetulnya ya. Tadi kita punya sistem koordinat seperti ini. Saya punya tadi titik A. Ya. Titik A di sini. Titik B di sini ya. Oke. Ini adalah titik A. Ini adalah titik B. A itu kan kita kasih saja koordinatnya adalah misalkan X1, Y1. Sedangkan B itu adalah X2, Y2. Oke. Paham sampai di situ dulu Pak Risa? Paham Pak. Oke. Sedangkan faktor AB, karena ini titik tangkapnya. Ini adalah faktor AB. Berarti faktor AB itu mempunyai faktor yang bertitik pangkal tidak sama dengan 0,0. Kan gitu kan? Nah, sedangkan faktor A tadi sebetulnya kan adalah ini. Ini faktor A nih. Ya. Ini adalah faktor B. Oh, sorry. Ini kok ini ya. Oke. Ini tadi adalah Oh, ini kepencet apa ya? Bentar. Oke. Kita balik ya. Ini tadi adalah faktor B. Kalau kita cari faktor A tadi, kan segitiga ini kan ini. Ya. Paham Pak Risa? Sampai di situ ya. Nah, kalau yang ini faktor AB itu adalah ini. Ya kan? Kalau kita buatkan segitiganya. Artinya apa? Ini adalah perubahan Y. Perubahan posisi Y. Perubahan posisi Y. Dan ini adalah perubahan posisi X. artinya setelah saya berjalan sejauh ini nih. Saya turunkan ke bawah. Ini. Dengan ini. Setelah saya berjalan ini adalah delta X yang pertama ya. Ini adalah saya jalannya X1 ya. Oke. Paham? Kemudian saya lanjutkan ke X2. Ini. Artinya apa ini? Panjang ini. X2 ditambah X1. Kan gitu ya? Artinya yang ini adalah X2 ditambah X1. Kemudian yang ini apa? Saya berjalan ke sini. ini adalah Y1. Supaya ini saya ubah warnanya. Ini setelah ini saya berjalan ke bawah sini. ini adalah Y2. Resultantnya bagaimana? Berarti saya berjalan Y1. Y2. Iya. Berarti sama saja. Berarti kalau ini adalah kalau kita buatkan nih. Ini itu kalau kita anggap faktornya dari titik awal gitu ya. Ini totalnya di X1 dan X2 adalah ini. Y2 dan Y1 tergantung besarannya. Misalkan di sini. Seperti ini. Kan gitu ya? Sama kalau kita mencari resultant A dan B. Sedangkan tadi ini adalah posisi faktor A dengan faktor B. Nah paham ya? Kita boleh balikan ke sini. Boleh juga baliknya ke sini. Paham sampai di sini? Paham Pak. Oke ya. Kalau tidak paham tolong nanti belajar kembali ya. Sama halnya dengan ini tadi. Oke. Kita ini kan ya. Sekarang kembali ke sini. Ini metode segitiga. Intinya sama saja. Mau pakai metode segitiga ataupun metode jajar genjang itu intinya sama saja. Masih ingat ya? Hukum cosinus dan sinus pada segitiga ya? Ada yang ingat atau ada yang lupa? Kalau saya punya segitiga seperti ini. ini adalah A misalkan B ini C ini adalah sisi A kan gitu ya? Ini sisi B ini sisi C Semakin besar sudut A ini berarti sisi A-nya juga semakin besar ya? Paham ya? Paham ya? Halo? jumlah sudut pada segitiga sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180 terjat. Jumlah sudut dalam segitiga. Artinya dengan pemahaman sin itu adalah sisi yang depan ya kesebandingannya kan gitu ya? Nah maka itu sebetulnya sebanding ya sebanding antara sudutnya dengan sisinya maka dari pemahaman itu ya A persin A sama dengan B persin B sama dengan C persin C ya ini ketetapan yang pertama kapan kapan ini dipakai? ketika begini kan saya mempunyai segitiga seperti ini A ini diketahui B ini diketahui sedangkan sudut B diketahui dan sisi B itu tidak ada ya atau sebaliknya ya kalau sisi sudut yang diketahui 2 berarti yang sudut C kan juga pasti diketahui kan gitu atau kita mencari sudut nah oke paham sampai disitu dulu ya oke nah sekarang ini aturan kos yang kita bahas kita punya segitiga ya seperti ini ini A tadi ini B ini C ini adalah A ini B ini C kan gitu ya biasanya ini bagaimana kan gitu biasanya kalau yang ini misal ya saya mengetahui ini dari persamaan ini misalkan B diketahui C diketahui sedangkan yang diketahui di sini hanya sudut A saja sedangkan sisi B A nya ini tidak diketahui ya masih ingat ya bersamaannya ya apa bersamaannya masih ingat halo A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat minus 2 A B minus A B dikalikan 2 A kos 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 ini tinggal persamaannya saja yang diinikan kalau mencari A itu persamaannya bisa menjadi A sama dengan akar dari kan gitu ya B kuadrat tambah C kuadrat min 2 BC kos A nah ini kan apa namanya penurunan rumus saja ya oke karena kita bukan matematika ya penurunan rumusnya tidak usah lah Anda tinggal memakai persamaan ini saja kan gitu ya sampai sini paham ya yang dasar-dasarnya dulu ya oke kemudian kita lanjutkan ini penjumlahan dua faktor yang koliner seperti ini ya koliner itu paham ya dua faktor yang mempunyai arah dan gaya yang sama ya walaupun sebetulnya gini kita kita mempunyai suatu box di sini kemudian didorong dengan F1 kemudian ditarik dengan F2 ya nah ini artinya arah yang sama artinya ya bisa saja ini menjadi R nya kan penjumlahan saja yang sederhana bisa kita wakilkan seperti ini kan nah ini F1 ditambah F2 ya paham sehingga di sini berlaku prinsip skalar bukan paleogram ataupun triangle oke kemudian pengurangan faktor nih ya nah pasti pengurangan faktor ini perlawanan saja misalkan kalau kita punya faktor A tadi ke sini ya kemudian faktor B itu ke sini maka kalau A kurangin B A nya arahnya tetap negatif B berarti gini nah oke ya ini resultantnya berarti ini secara paleogram kemudian ini secara segitiga ini A kemudian ini negatif B ini adalah R nya ya resultantnya nah oke ini contoh seperti ini satu ini penjumlahan faktor nah ada ya dijumpai seperti ini ya misalkan ini adalah tegangan tali yang pertama ya T1 kemudian ini ada tegangan tali kedua ini misalkan F2 ditimpulkan di sini kemudian ini oh ini F1 tadi ya ini F2 nah yang pertama yang harus kita cari resultant ini F2 F2 dan F1 nah misalkan ini adalah resultantnya kita buatkan dengan paleogram ya jajar genjang kemudian ini FR nya kalau kondisinya setimbang T1 itu akan sama dengan FR oke paham sampai disitu ya atau bisa saja kalau kita lukiskan seperti ini nih ini X ini Y ya ini tadi seperti ini ini F 2 kemudian ini F1 kemudian tadi ini resultantnya oh bukan ini T satunya ya seperti ini mahasiswa kan sebetulnya bisa saja menguraikan vektor ini kan gitu ya misalkan seperti ini nah ini F1 X F1 Y ini adalah F1 X ini juga sama seperti ini F2 X kemudian ini F2 Y nah kan gitu kan juga bisa ya oke ya ada pertanyaan sistem ini kan sering dipakai pada cringe ya untuk mengangkat beban oke ini penggambaran masih prinsip ya nah seperti ini misalkan ada sistem ya seperti ini ya ini F1 nya kemudian F2 nya nah ini kita pakai jajar kenjang ya paleogramnya seperti ini tinggal kita hubungkan ini ya kita cari FR nya nah sedangkan metode segitiga seperti ini oke sangat mudah ya nah ini juga sama ini ya mudah lah ini mahasiswa sudah bisa lah gini ya oke semuanya sudah pada bisa kira-kira sudah pada paham Sandika paham pak oke tidak ada pertanyaan ya tidak pak oke anggap ada pertanyaan tidak tidak pak oke berarti cukup paham ya nah bagaimana dengan yang ini ya gambarnya cukup jelas ya atau cukup resolusinya cukup rendah ya oke oke kita oh sorry ini apa nih nah ini ada penggambaran gaya seperti ini ya kita inikan dulu ini yang agak kompleks kan gitu oke bentar saya jelaskan dulu lah terjemahkan dari ini oke bentar ya ini ada sebuah angkur ya sebetulnya misalnya angkur yang bertumpu di tanah ya nah ini ada tiga rantai kan gitu ini itu adalah F3 kemudian ini adalah berapa ditaruhnya disini F2 F2 ya ini adalah F2 kemudian ini adalah F1 nah hal yang pertama ya yang harus kita kerjakan itu adalah mencari resultante F1 dengan F2 umpama nah ini resultantannya kan cuma ini nih oke ini F1 ditambah F2 kita uraikan dulu ini paham ya halo halo kemudian baru resultante F2 dengan F1 ini kita resultante kan kembali dengan F3 nah itu secara bertahapnya ya kita dapatkan nanti F2 dengan F3 F1 F2 dengan F3 kan dapat misalkan R nya itu adalah F1 ditambah F2 tambah F3 ini kita resultante kan dulu R1 kemudian R1 ini kita resultante kan dengan F3 kita dapatkan R2 umpama ya nah seperti itu saja nah ini resultantannya misalkan oke paham sampai di situ halo ini tadi F1 ya ini F2 sedangkan ini adalah resultante dari F1 dengan F3 F2 ya baru yang setelah ini kita resultantekan dengan F3 nah ini penggambarannya nah ini hasil akhirnya F3 atau resultante akhir boleh nah oke kita punya soal seperti ini ya oke untuk melatih mahasiswa nih ya siapa yang mau menerjemahkan soalnya Arief 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 Muhammad 040 ujung ya NPM nya coba bantu saya dulu belum bisa pak masa belum bisa kalau soalnya nanti dalam bahasa Inggris gimana Arief ujiannya translate pak oke siapa yang bisa Mangga silahkan pak izin mencoba menerjemahkan Mangga siapa Raka ya oke skru I subjected to force 1 and force 2 maksudnya itu mata skru dikenai oleh gaya F1 dan F2 ditemui the magnitude and direction of the resultant force tentukan jumlah eh besar dan arah dari gaya resultant oke oke sekarang Raka mau menjawab menjelaskan yang sebelahnya oke ya sistem skru ini ya kan ada kalau di kita itu istilahnya pengait ya pengaitnya ini yang bertumpuk pada skru ini ya bertumpuk pada skru ini ya skru itu tahu ya sistem baut gitu ya ya tahu apa itu istilahnya ya boleh katakan mur sama baut lah ya tapi dia seperti angkur ini nah ini ada gaya yang bekerja ya yaitu F1 dengan F2 F1 itu 100 newton sudutnya 15 derajat terhadap arah horizontal kemudian F2 itu besarnya 150 newton sudutnya 10 derajat terhadap horizontal oke sampai sini paham dulu ya permasalahannya yang lain paham halo yang lain paham tidak paham pak oke ya ini tadi F2 nah ini adalah F1 kan jadi mudah kalau gini kalau ini 90 derajat ini berapa ada yang mau menjawab ini kan segitiga perhatikan segitiga ini sedangkan ini nanti ini juga 90 derajat ya ini kan kita juga bisa tuh ya ini kan 15 derajat ya pasti kan dari mana dari soal kan gitu kan kalau ini berapa 10 derajat ini juga bisa kita cari sudut ini sudut ini kan gitu ya berarti sisanya ini berapa derajat yang ini saja 65 oke paham dapatnya ya 65 derajat paham paham Pak oke kita pakai metode apa jajar genjang dulu ya oke kalau metode jajar genjang kita buatkan dulu ujung vektor ini sejajar dengan vektor F1 kemudian di ujung ini kita buatkan vektor F2 ya anggap ini sama ya ini resultantnya oke sampai di situ paham dulu berarti kalau pada jajar genjang sudut yang berhadapan besarannya berapa sama bukan Pak oke ini berarti ini 65 derajat ya oke kemudian ini berapa berapa ini 65 juga Pak 65 atau 90 dikurangi 10 berapa kan ini kan sejajar nih iya kan kalau ini kalau saya ambil tegak lurusnya ini kegambar ya kegambar halo 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 masih ada mahasiswanya masih ada ada Pak oke ada Pak nah ya terus jumlah sudut pada jajar kenjang jumlahnya berapa 360 Pak oke 360 ini sudah ada 65 65 berarti ini bisa dicari oke saya ubah ya warnanya ini bisa dicari tidak bisa Pak bisa Pak caranya 360 dikurangi 65 dikurangi 65 dikurangi 2 kali 65 derajat gitu ya dibagi 2 oke inilah dapatnya yang 115 derajat itu ya paham sampai disitu dulu artinya ini adalah 100 oh seperti saya ini ini adalah 115 derajat ya karena ini hasilnya 115 derajat nah kalau sudah dapat ya seperti ini kita sederhanakan gambarnya yang pertama oke ini kemudian adalah ini ini besarannya tadi 150 ini besarannya adalah 100 ya nah oke ya ini Anda mau fokusnya mencari nilai dulu ya kan gitu ya nah ini ini adalah 115 derajat pakai aturan apa ini kalau mencari FR nya adalah F F2 ya ini F2 kemudian ini adalah F1 pakai aturan apa cosinus maka FR itu bisa kita dapatkan dari aturan cosinus ya berarti FR itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 F1 F2 cos 115 derajat oke paham sampai disitu paham pak tapi hati-hati penggunaan cos ya karena ini sudut 115 derajat itu dikuadran berapa kuadran 2 pak kuadran 2 kuadran kedua ya cos 115 sama dengan cos berapa sama dengan cos berapa cicak jadi mikir lagi ya cos 75 ya tapi nilainya negatif ya paham ya kenapa itu ini adinya negatif kenapa yang ada yang sinnya yang positif ya sedangkan yang dikuadran ketiga sin dan cosnya negatif tangannya positif sedangkan dikuadran 4 itu cosnya yang positif sinnya yang negatif kuadran 1 semuanya positif kan gitu ya kuadran 2 sinnya saja yang positif ya nanti boleh lah ya kalau ada yang ingin menanyakan itu boleh saya jelaskan oke paham dulu sampai di sini paham ya halo pak paham ini sudah paham ini besaran-besaran ini semuanya paham oke ya mudahlah ini kalau cari caranya ya tinggal untuk mencari arah ya pakai saja aturan sinnya ya ini tadi caranya seperti ini ya dapat angka ini 213 dan ini tadi nih negatif ya nah cos 115 akibat dari cos 115 oke sedangkan untuk mencari sudut ya kan tadi kan segitiganya kan baru ini apa namanya ini ya ini ada sudut ada nilai FR nanti ini sudah ada ini sudah ada kita ingin mencari sudut ini ya kan kalau mencari sudut ini ya pakai saja aturan sin kan sisinya misalkan ini A ya ini sisi B ini sisi C kembalikan ke yang tadi A persin A sama dengan B persin B sama dengan C persin C ya kita dapat sudut A kita kembalikan ke gambar kembalikan ke gambar maksudnya yang sudut yang kita cari ini baru ini paham ya paham ya berarti sudut teta total itu terharus terhadap arah yang sudah ditetapkan di awal ini adalah misalkan X ini adalah Y nah berarti nanti sudut teta totalnya itu adalah 15 derajat ditambahkan tetanya yang ini oke paham sampai disitu paham ya oh ini tidak ada yang menjawab berarti saya ulangi yang penentuan tadi sudut yang menuju teta total itu oke ya saya buatkan segitiganya disini misalkan ini ini oke sampai situ paham dulu paham pak ini sudutnya berapa 115 ya ya oke tadi kita bisa mencari FR kan gitu ya pakai aturan close ya pakai aturan close sekarang saya buatkan gini untuk mencari teta ini ya berarti kita pakai aturan sin nah teta itu terhadap apa terhadap sumbu X bukan terhadap F berapa ini terhadap F1 kan paham paham pak oke sedangkan sudutnya dimaksud terhadap apa arah direction direction itu harus terhadap sumbu yang sudah ditetapkan dari awal berarti terhadap sumbu apa sumbu X ini ya paham iya pak oke berarti sudutnya kat ini sebetulnya ya berarti sudut sudut ini adalah apa 15 derajat ditambah teta oke yang lain paham paham pak paham pak ini maksudnya tadi tuh 15 ditambah teta oke kalau gini sudah ya ini semuanya terjawab ini semuanya terjawab nah ini sekarang contoh dua nih oke siapa yang mau menerjemahkan silahkan selain raka ya LB itu pon ya Mangga siapa ada yang ingin bantu saya ini tolong saya dibantu ini kan bahasa-bahasa Sunda ya kalau puan yang saya suruh mungkin dia tidak paham oh puan ini kan tinggal di Batam puan mana puan halo puan ya hadir pak tolong diterjemahkan puan maaf pak saya juga perompokan bahasa Inggris harusnya kamu lebih paham karena kan tinggal dekat dengan Singapura itu bahasa mereka itu kan campur biasanya bahasanya kan bahasanya kan lebih mirip lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sebetulnya kalau di Batam itu bahasa yang dicampur oh enggak enggak pak oke nasira lah tolong diterjemahkan saya cuma bisa menerjemahkan sedikit pak masih ada beberapa ini kalian hati-hati ya bisa saja nanti soal yang dari saya itu bahasa Inggris bahaya coba diterjemahkan dulu apa resolve the horizon selesaikan horizon gaya gaya horizontal secara horizontal ke dalam komponen ya acting on you access dan you access ya sumbu U dan sumbu V ya kan gitu ya dan tentukan besar besar dari komponen tersebut oke ya kira-kira seperti itu ya semuanya paham ya ada gaya horizontal ini 600 pon ini nah membentuk sudut terhadap batang ya ini terhadap batang seperti ini ini ada sendinya lah seperti itu ya engselnya ya nah kemudian kita disuruh menghitungnya komponennya ya gaya gaya-gayanya terhadap sumbu U ini U ya ini V oke paham sampai disini halo halo paham kalau 600 pon terhadap sumbu U itu agak mudah kan gitu kan bagaimana terhadap sumbu V nah oke untuk membantu kita buatkan dulu disini ini A ini B ini C ini gaya yang 600 pon tadi karena ini 30 derajat oke ya 30 derajat ini dari soal ya oke halo halo mahasiswa sekalian halo iya pak halo pak iya pak oke ini kan 30 derajat juga dari soal ya 30 derajat ya nah kalau seandainya nih kita kita ambil ya segitiga sama sisinya segitiga sama kakinya disini kita buatkan sistem seperti ini nah ini kan juga 30 derajat paham sehingga kita mendapatkan ini adalah 120 derajat nah dari sini kita selesai masalah resultante FU ini ya ini tadi adalah F oke bentar halo assalamualaikum pak bajar ya ya gimana pak bajar oh ya ya ini memang yang itunya memang copot ya tapi belum ini saya belum sempat beli aki ini baru mau berangkat dari rumah masih ngajar kalau bisa sore ini beres saya kirim sore ini oh alatnya percobaannya nyantai aja lah ini saya mau ke kampus mau beli aki dulu sekalian kalau saya usahakan sore ini lah ya sore ini sudah selesai kan cuma ngukur di dua titik aja sebetulnya kayaknya dikirim aja ya dikirim aja alamat sekalian oke oke Kang bajar ya oke siap 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 Kang bajar ya 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 punten ini masih ngajar ya ya makanya agak ini agak lama responnya ya 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 Kang ya Kang oke ya kita lanjutkan ya oke ini share screennya disini oke yang saya tuliskan ini paham semua kira-kira paham Pak paham Pak kalau kita buat jajar genjang seperti ini tuh yang ini ya berarti ya oke saya ubah lah ininya nah jajar genjang seperti ini nah intinya di jajar genjang tadi sebetulnya pelerogram ya kalau kita dapat ini 120 derajat ini juga pasti 120 karena ini pembagiannya tengah-tengah ya kalau seperti itu ya selesai kita mencari FD ini kan mudah kenapa ini FU ini juga pasti FU sudutnya 120 derajat tinggal kita pakai aturan kos kembali kan gitu ya oke siapa yang paham atau siapa yang tidak paham sama nggak bertanya halo mohon maaf sebelumnya silahkan saya saya lupa untuk penentuan yang aturan itu harus memakai sinus atau konsinusnya Pak oke jadi kan ada segitiga ya seperti ini ini A ini B ini C ini punya A ya paham sampai disitu ya punya A gilang iya Pak ini punya B iya Pak ini punya C gini sekarang gini kalau saya punya di sisi C ini diketahui ya C ini diketahui sudutnya A nya diketahui B nya diketahui kita memakai apa untuk mencari sisi C kan pasti yang ditanya bisa tidak mencari dengan aturan sin tidak bisa ya kan kenapa sudut A dengan B nya tidak ada kalau saya pakai A persin A sama dengan B persin B kan gitu kan yang minimal kan sudut B itu harus diketahui dulu kan gitu kan sedangkan sudut A juga tidak diketahui kan gitu ya tujuan kita fokusnya mencari C berarti pakai aturan cos di sini paham ya gilang ya sedangkan kalau saya ambilnya saja saya A ini diketahui ini ngapain pakai aturan cos yang susah kan gitu kan pakai aja aturan dari sin karena bisa A persin A upama A persin A sama dengan C persin C gitu kan jadi mudah oh iya pak oke yang lain bagaimana ya oke kalau saya buatkan seperti ini tadi ya kita tiru V di sini arahnya kita tiru U di sini arahnya sehingga membentuk jajar genjang karena ini pasti sudut bertolak belakang ini juga 30 derajat ya yang gini ya 30 30 ini yang perlu lurus ya berperlurus ini pasti 180 sudah ada 60 berarti sisa 3 sisa 120 ya ini sudut dalam berseberangan kalau di matematika itu kan ya ini adalah 120 derajat nah karena 600 pon ini dapatnya ya bisa kita cari FU dulu ya atau tidak mencari FB nya seperti ini ya bisa dari 600 pon langsung dengan aturan kos bisa oke ya mahasiswa sekalian ya nah ini persamanya saja ya ini bisa dipelajari saja ini sangat sederhana sebetulnya hanya cara memandangnya seperti apa kan gitu kan ya paham sampai disitu ya paham Pak oke ini sangat sederhana saya rasa ya oke kita kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan minggu depan atau ada pertanyaan dulu tidak ada pertanyaan tidak Bapak izin bertanya Pak ya maka untuk materi yang tadi yang sudah dikotet-kotet sama Bapak bakal di-share di GCR enggak Pak oh mau minta di-share iya pengen minta oh oke ya Amanda ya oke coba nanti saya ini ya saya masukkan ke classroom tapi videonya juga bisa saya masukkan kembali di classroom ya linknya oh ya ini ini ya saya sebetulnya membuatkan video pembelajaran juga sebetulnya hanya pembelajaran videonya tidak sama sekali tidak di-edit saya rekam dari classroom ini kemudian saya upload di akun youtube saya kenapa saya memakai akun youtube kenapa tidak masukkan videonya saja kalau saya masukkan di videonya nanti apa itu namanya google drive saya akan cepat penuh sedangkan kalau kita masukkan video di youtube ya itu tidak mempengaruhi space dari google drive kita maupun hard disk kita lah yang penting apalagi kan saya kan share data ya itu sangat banyak sebetulnya kalau saya masukkan semuanya ke drive ya walaupun saya memakai drive unsil untuk classroom ataupun yang google drive itu juga sepertinya agak terbatas juga ya kalau kita memakai gmail yang umum ya itu kan sangat terbatas itu cuma 15 giga sedangkan yang drive nya unsil itu lumayan lumayan banyak space nya walaupun lumayan banyak ya tapi tetap masih terbatas juga gitu ya makanya saya video-video pembelajaran yang sudah saya rekam itu saya masukkan semuanya di akun youtube saya oke begitu ya oke mungkin ada yang lain silahkan ini ada dua chatting tadi ya oh ini mau keluar masuk ini hadir tadi tidak ya seperti yang tadilah tolong dikondisikan dulu dari awal oke kalau tidak ada ya kita akhiri perkulian kali ini semoga bermanfaat ya sampai ke materi UTS ya sampai UTS kita masih membahas masalah faktor mudah-mudahan ini kegiatannya bermanfaat ya kita akhiri saja perkulian kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak